Intro Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Diswan di channel dari Indonesia Di konten warisan, wawancara Riswan Buat lo semua yang lagi ngeliat di frame sekarang Lo tau lah gimana perasaan gue saat ada mobil ini di belakang gue sekarang Toyota AE86 Gue super excited sih untuk episode ini nih Spesial banget buat gue Karena ini adalah kalau lo tau gue suka banget sama Honda Iya, tapi mobil impian gue ya ini Nah kebetulan nih, Mas Riza udah datang ke tempat elit Indonesia Terima kasih banyak Mas Riza udah datang Apa kabar Mas Riza? Baik, makasih juga nih undangannya ya Waduh, nggak lah Mas, pas tadi ngobrol-ngobrol sama Mas Riza di belakang Ternyata mobil ini, ini pertama diliput ya Mas ya? Ya, pertama kali setelah selesai restore, diliput sama elit Gile, terima kasih banyak ya Mas saya udah mau datang Terus kemarin pas gue hubungin langsung ke Mas Riza Boleh Mas? Terus gue yang langsung kayak, gue super excited banget nih dengan mobil yang Gak bisa jadi banyak-banyak kata lah kalau gue ini pas mobil ini datang gue masuk Ya Allah, ini sih badai Ya nggak? Nah buat temen-temen yang penasaran nih untuk cerita dari mobil di belakang gue yang sangat spesial ini Lo harus support kita terus dengan cara subscribe, like, share dan komen Maksudnya mau komen nih lo mau ngasih masukan atau ada yang mau nanya-nanya tentang mobil ini sama Mas Riza Boleh nanti kita akan bantu jawab, maksudnya nanti bantu jawab di kolom komen Jadi jangan lupa support kita terus Sama buat temen-temen yang lagi cari merchandise terbaru dari Indonesia yaitu official brand Yang ada adalah di elit brand Bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee dari Indonesia Kita akan ada artikel terbaru Jadi langsung tongrongin aja, cek aja Jadi kalau ada artikel terbaru langsung check out Sebelum kehabisan Sekarang kita mulai nih ngobrol-ngobrolnya Gila gue excited banget nih Mas Riza, kita tau nih mobil ini sangat amat legendaris Kalau ngomongin masalah yang di filmnya ada animenya, ada film aslinya gitu loh Mobil ini tuh sangat ikonik banget dengan gaya seperti ini nih Iya nggak? Ya bener Mas kalau boleh tau nih Toyota i86 ini tahun berapa untuk punya ini? Ini sama ya sesuai dengan rangka ya Dia tahun 86 ya 86? Iya Kan sebenernya kan Toyota i86 itu ada yang 85 Iya Sampai berapa? Dari awal untuk model seperti ini tuh dari tahun berapa masih? Setau saya sih dia ada i85 Tapi dari versi mesin dia bukan 4 AG ya dari interior juga beda Oh oke Gitu setau saya Memang yang i86 sudah bawaan mesin bawaannya itu sudah 4 AG E Bener Dan ada yang small port sama big port yang tadi kita bahas di belakang ya ya Mas Riza ya Kalau untuk small port itu OEM dari twin cam GTI Ya twin cam GTI Bener Yang banyak ada di Indonesia nih Mas ya Kalau ini yang big port ini adalah memang aslinya dari AE 86 Ya bener Gitu temen temen Jadi untuk yang GTI sama versi AE Sebenernya untuk penampakan sama ya Mas ya Sama persis Iya kan tapi yang tadi itu tuh big port dan small port Kalau small port yang bisa kalian temukan di twin cam GTI Gitu Kalau untuk big portnya memang adanya di mobil ini Iya gak? Mas gue mau nanya yang paling pertama Ini kan mobilnya jarang banget ya Iya Iya kan Salah satu mobil Ya gue kalau udah ngomongin mobil ini nih Udah salah satu yang mobil itu pas gue ngeliatnya Aduh Udah jarang banget di jalan Gimana pertama kali Mas nemuin mobil ini Mas? Ini sih awal mulanya Kepengennya sudah lama ya Udah mungkin dari tahun 2016 sudah kepengen banget Oke Dari 2016 Terus cari-cari info ada inceran Ya gitu kita kejar harganya naik lagi Kita kejar naik lagi harganya Terus Gak lama di tahun 2018 saya dapet info tuh Dari salah satu temen lah Ada otomotif juga dia Aktif di otomotif Dia tuh ngabarin saya kan Ini ada di salah satu di Jawa Timur dia bilang Hmm Di Jawa Timur ada AA 86 Udah Maksudnya udah udah Mangkrak lah lama Waduh Terus waktu itu dia cuma nginfoin Saya juga tanya dia Kok ada AA 86 gak lu ambil gitu kan Iya Iya Ya Gue korek-korek dari dia Aduh gue kayaknya nggak yakin deh sama kondisinya Dia bilang gitu berarti ini info buat gue ya gue maju nih akhirnya yaudah tuh gue dikasih kontaknya gue ngobrol-ngobrol sama orangnya dulu memang gue gak langsung liat langsung nih nawar, jadi udah langsung aja deh tanya harga, tawar-tawar sempet tuh gak dikasih tuh oh belum liat barang nih mas? belum, belum liat barang cuma dikasih foto-foto aja foto-foto, terus akhirnya saya nawar sama dia tuh gak dikasih, ada sekitar 2 minggu lah dicuekin sama dia tuh 2 minggu dicuekin sulit sih mobilnya kayak gini kan kasah aja jadinya ya kan akhirnya gak lama dia whatsapp yaudah mas, penawaran gue kasih nih dia bilang gitu kan gue dikasih akhirnya besok itu besoknya gue langsung beli tiket tuh berangkat gue berangkat jauh timur, gue kesana ngeliat ini ada cerita lucu juga nih dari harga deal cerita itu dari harga deal gue berangkat kesana waktu dia kan bicara ini mobil jalan nih dia bilang mobil normal, mobil jalan udah, gue berangkat kesana gue ngeliat, gue hidupin oh iya mesin normal lah gak ada kendala sama sekali, enak normal namanya kita beli mobil kan kita masih coba kan iya bener nah terus pas gue coba kebetul gue sama temen gue tuh berangkat gue coba baru jalan paling 5 meter tau-tau itu pas gue jeb kopling jeblos koplingnya waduh 5 meter doang baru masuk gigi 2 tuh ya baru masuk gigi 2 jeblos jeblos di kopling, ngelos dia kan waduh antara ini gue ambil apa gimana tapi gue pikiran wah ini kesempatan nih namanya kayak gitu kan oh iya bener gue paham kan kesempatan gue nego nego nah terus ini sorry nih sama yang jual kalau ngeliat gue nih terus akhirnya gue bicara sama dia waduh kok begini mobilnya gue bilang gitu kan kan bicara mobil jalan bener gue alasan sama dia ini mobil rencananya mau gue gas nih langsung gue bawa pulang gak gue toing yaudah akhirnya gue bilang kurangin deh harganya terus dia dia bilang aduh jangan mas lah gini-gini lah pokoknya biasa lah akhirnya saya tawar yaudah kalau emang gak dikasih gue balik gue udah beli tiket untuk pulang kok gitu kan kayak kalau ini sistem tanah abang teman-teman tawar kabur ya kan tawar jalan kasih gak? kasih gak? kalau gak dikasih gak? apa-apa iya pak boleh balik udah tuh gue jalan gak nyampe berapa langkah dipanggilin sama dia yaudah deh mas deal cocok bener nah gini pas lagi jalan gini panggil dong panggil dong panggil akhirnya mas yang dengok tuh gimana pak jadi gak apa? aduh akhirnya udah gue dikasih gue minta teman-teman yang disana tolong cariin toing udah gue bawa akhirnya itu mobil nah terus juga waktu disana memang kenapa itu dia teman itu mundur juga karena kan memang kondisinya kalau dilihat waduh udah apa ya beladus banget lah udah berdebu buannya kempes udah enak dilihat kalau gue kemarin memang niat dari awal pengen banget punya Aila Pandem gitu kondisi apapun udah deh gue sikat deh udah gue gak mikir-mikir lagi gitu ceritanya nah kita lanjut nih mas nih kan tadi udah ngomongin gimana cara dapetnya nah ngomongin mas yang beladus tadi kondisinya kayak gimana mas pertama kali oke terus akhirnya itu mobil gue toing tuh toing gue juga ada bengkel kecil-kecilan lah di daerah Tangerang oke mas sampai bengkel oh dateng tuh mobil malam oke dateng malam terus gue udah kasih tau sama orang-orang bengkel besok pagi ini mobil tolong dibersihin terus dipoles sebelum poles lu amplasin dulu deh tuh bodi-bodinya sama ruang mesin ruang mesin itu kalau A86 kebanyakan dia warna hitam oke bawaannya oh biarpun warnanya apapun ya dalam hitam iya oke nah terus gue bilang juga sama orang-orang bengkel sekalian deh ini lu thinnerin nih kali ada warna asli bodinya yang di bawah oke akhirnya dikupas deh tuh yang di ruang mesin ruang mesin dikupas warnanya ini apa ya mas? apa? ruang mesin mobil di bawah merah oh udah merah merah oke kalau gue dapet hitam terus gue kupas oke 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 nah terus akhirnya karena gue gak sabar sekitar jam 11 gue balik tuh gue balik ke bengkel gue liat gila itu itu langsung langsung teringali karena kan wah ini banget kan udah di amplas di poles keluar tuh warna aslinya itu masih bisa dibilang chat originalnya sekitar 70% masih original waduh makanya kemaren wah gila ini kayak gue nemu apa ya jackpot ya mas ya jackpot lah sama gue penasaran tuh tolong deh sama orang kan orang bengkel ini terakhir buka semua diangkat semua jokarpet semua biar kita kan tau jadi memang banyak I86 setau gue sih ada beberapa itu yang disini sambungan untuk memastikan ya gue buka deh tuh gue buka karpet gue liat itu warnanya merah masih original dan gak ada sambungan sama sekali wah kayaknya seneng banget deh iya iya gue dengernya aja seneng temen-temen awalagi mas Risa ya gue dengernya kayak gue gue gitu gila kayak nemu mainan baru ya mas ya benar apa excited baru tuh ya waduh jadi semuanya malah 70% masih original masih original mesin begitu juga jadi memang dari saya dapetnya itu belum ada power steering terus filter-filter udaranya juga masih terpasang sistem pendinginannya pun kalau I8an tuh masih seperti Corolla DX ya dia pake Visco fan gitu ini masih pake masih pake Visco fan radiator pun masih bawaan aslinya gila keren keren gila udah-udah-udah udah jackpotnya masih bener nih ya Alhamdulillah tapi berarti tadi mengarah ke cerita mas Riza mobilnya ini awal dateng berwarna merah 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 polos atau merah tukar merah polos merah polos terus akhirnya dibikin two ton gue iya 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 nah kan mas ngomong kondisinya masih original iya iya kan terus mas akhirnya menjadikan seperti ini dan kita sama-sama tahu nih dengan mobil yang enggak familiar di Indonesia barangnya pasti tidak familiar juga iya bener kan mas nah proses restore-nya memakan waktu berapa lama mas kalau restore sih enggak sebelumnya apa mas ini pas dapet mas pake-pake dulu apa mas langsung bangun iya pake-pake dulu sekitar setahunan lah saya pake oh berarti mobilnya oke banget ya oke sudah dipake juga keluar kota sudah ke Semarang ke Solo ah udah kemana-mana sih mobilnya wah gila iya 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 memang sempet dipake harian juga baru dapet langsung bisa dipake sih boleh banget ya mobilnya masih boleh banget ya cuman kendala di mesin eh di mesin itu satu ada ada elektrikal gitu apa sih di ecunya sih ada waktu itu ada bermasalah waktu pertama dateng saya pake dua hari ada masalah di ecu cuman service ecu udah beres enggak ada apa-apa lagi semua aman waduh bisa langsung dipake bisa langsung dipake setelah setahun mas menikmati mobil ini barulah mas memutuskan untuk membangun mobil ini iya merestore mobil ini iya tapi kan tadinya merah nih mas memang terinspirasi sama inisial D untuk mobil ini atau memang gimana mas sampai jadi mobil ini memang sih bener kalau ini udah kepengennya udah lama banget pengen punya silahnya replikanya inisial D ya itu udah lama banget udah dari tahun 2016 deh udah kepengennya cuman kan balik lagi masalah waktu ya waktu waktunya ini kan kita harus ngumpulin juga gitu kan nah kadang udah ada dananya unitnya yang susah atau unitnya naik harganya nah itu kejar-kejaran kejar-kejaran sebenarnya duitnya ada harganya naik terus gitu kan dan akhirnya ketemulah sih merah di Jawa Timur itu ya tahun tahun berapa mas tadi sekitar 4 tahun lalu ya 2018 2018 dari 2016 mas udah mengimpikan akhirnya 2 tahun mencari dapet lah 2018 nah ngebangun yang tadi kita balik kembangun ya mas ngebangunnya proses ngebangunnya apa yang paling susah dari si Air Pernam ini atau cerita-cerita menarik saat mas ngebangun mobil ini kalau ngebangun sih sebenarnya kalau untuk part ya part body memang mendatangkannya jadi ada beberapa barang yang memang saya harus datangkan dari negara sebelah ada tetangga nah itu memakan waktu yang lumayan lama ya hampir sekitar 1 tahun nah setelah terkumpul baru deh saya putuskan memang waktu itu nggak saya langsung kirim nih ke tempat restore saya ngumpulin dulu barangnya oh bener sih bener banget dikumpulin dulu saya takutnya kan gini barang gini kan nggak selalu apa yang kita butuh ada betul betul takutnya ini sudah restore tapi barangnya nggak ada mandek malah mandek akhirnya saya kumpulin dulu sampai memang sudah benar-benar complete baru saya kirim semua mobil sama part-partnya apa aja mas yang mas belanjain buat di mobil ini ini sih paling lampu-lampu ya lampu-lampu terus kap mesin terus fender paling lampu belakang udah nggak ada lagi karet-karet gitu mas karet-karet alhamdulillah ini karet juga ini masih aslinya masih bagus banget waduh pikir ganti mas karet masih bagus banget ini masih bagus semua jadi kan bawaan dari mobilnya mas masih bawaan dari mobilnya gila beneran hoki sih beneran hoki ya mas alhamdulillah sih jadi nggak kalau untuk belanja nggak terlalu banyak ya istilahnya tinggal yang kira-kira udah nggak enak dilihat ya dibeliin aja diganti proses restore-nya nih kalau gue perhatiin dari instagramnya mas Riza ya teman-teman boleh kepoin nih instagramnya dari prosesnya sih udah total ya mas restore-nya ya iya itu prosesnya itu memang total ya itu semua body di sandblast sandblast semua sandblast semua dari mulai kolong ruang mesin terus bagian dalam itu di sandblast semua gitu ooooh sandblast teman-teman kan udah nggak ke rock deh nih udah sandblast sandblast semua ya sebenarnya sama sih kayak kalau kalian mungkin dilihat di bengkel ngerokin pakai kate itu sama tapi kalau sandblast itu bisa lebih bersih jauh lebih bersih ya sih bener bener kalau gue ke sandblastnya cuma ke mesin kalau mas Riza ke body semuanya di sandblast nah ngomongin masalah proses restore-nya makan waktu berapa lama mas Riza? hitungannya sekitar 2 tahun lebih ya 2 tahun lebih 2 tahun yang lama tadi kan mas Riza cerita juga untuk masalah spare partnya pendatangannya lama kurun waktu dalam waktu setahun itu kan pengumpulannya ya abis itu proses eksekusinya berarti setelah barang-barangnya terkumpul ya mas Riza ya iya berarti 1 tahun pengumpulan barang dan 2 tahun lebih itu di proses restorasinya iya berarti sudah total 3 tahunan 3 tahun lebih bener bener iya apa yang bikin lama mas di proses restore-nya? mungkin terlalu ini ya dari sayanya juga karena memang sayang banget sama di mobil iya sih jadi pengennya sih total ya macam ya itu tadi di sunblast terus dari sektor kaki-kaki itu kan ada sayap ada gardan ada kopel nah itu juga kan saya sunblast terus di powder coating powder coat balik lagi tuh kalau cat sama powder coat daya tahannya pasti beda temen-temen iya karena kayak balik lagi kayak original barunya iya bener jadi gak lebih lebih tahan lama ya betul lebih tahan jadi memang kemarin gak terlalu masalahin waktu yang penting hasilnya kita puas aja deh sesuai sama penantian iya apa yang kunciannya kuning zinc plate jadi kayak baru ya kan soalnya banyak kan mungkin yang bengal-bengal lain oh udah di cat aja tetep temen-temen kalau di zinc plate itu dibalikin seperti aslinya kayak baru jadi memang kan aslinya sih kayak tahanan pintu kuncian pintu itu gak di cat jadi saat kalau di cat tuh nanti pasti akan ada gompel karena ada ngunci ya bener bener di zinc plate ini yaudah memang bauannya seperti ini di zinc plate semua tadi ngeliat baut-baut semuanya masih di zinc plate ya bener dan ada yang gue suka sama ini tempat ya tempat restorasi memang dia itu mengerjakan semua jadi gue tuh gak gak pindah-pindah bengkel istilahnya satu tempat satu tempat udah beres semua gitu memang dia pun belah mesin juga oh enak banget jadi paling kita pengadaan aja sih nanti dikabarin ini kita butuh ini plat kopling matahari atau apa gitu kan pengadaan nanti udah dia yang atur semua enak banget berarti kayak one stop shopping ya bener dimana mas bengkelnya di daerah malang mas oh malang oh jadi balik mau bengkel dari Jawa Timur ke Jakarta balik lagi pikir di Jakarta di Malang mas iya dua tahun bolak-balik Malang dong mas iya mau gak mau karena kan mobilnya kayak gini gak bakalan yang kayak udah sampe mana ya udah samsung gitu dong mas pastinya ya paling gitu kalau lagi kangen gue minta minta ini sih tolong dong fotoin gitu udah sampe mana iya memang ya gak enaknya gitu karena jauh ya kita gak bisa terus-terusan mantau kan paling gak minta tolong ini tolong fotoin deh gini-gini gitu sih nah tadi kan kita ngomongin body nih mas ngomongin body restore semua segala macam dengan semua yang udah ketempel masih bagus nih mas ternyata karetnya nih yang gue sangka udah ganti yang ternyata masih bagus dari bawaan tahun 86 kalau ngomongin masal interior interior gimana mas interior sih alhamdulillah gue dapetnya sesuai keinginan ya memang dia yang versi Zenki yang memang sesuai dengan karakter di film ini si Adi ini si Adi warnanya tuh kan merah coklat dia merah coklat kalau yang Koki yang tadi mas sempat ngobrol itu warnanya abu-abu abu-abu iya bener-bener jadi ini memang bawaan dari si mobil 86 ini iya bener yang diganti mas ada setir setir doang setir aja sih dia tuh setir gue pake yang tipe Ita Volanti yang memang sesuai juga di filmnya yang warna marun hitam marun hitam ini juga ceritanya menarik nih karena mas Riza sendiri gak cuman beli sekali loh setir ini jadi berapa kali mas jadi gue tuh ceritanya dulu nyari-nyari memang kan jarang nih tipe yang Ita Volanti ini kan yang Trispok ini susah terus waktu itu ada iklan liat baru nih nose nih nose lagi tapi sayangnya Albino putih full putih full gue pikir ah udah deh yang penting ada dulu gue simpen gue pernah liat-liat juga kan memang interior tuh bisa dicat kan betul nah terus akhirnya gue simpen sebelum gue eksekusi gue lanyain juga nih temen-temen nah ada dia bilang biasanya kalau untuk bagian tangan kalau dicat lama-kelamaan dia rontok betul karena panas ya karena ya terus banyak gesekan akhirnya gak gue pasang deh tuh nah terus lama lagi gue nunggu-nunggu nongol lagi iklan cuman memang kondisinya bekas tapi ada tapi juga dia gue dapet itu hitam full emang beli juga beli lagi gue itu yang kedua hitam full udah gue pasang udah mendingan deh istilahnya gak putih gak putih kan gak melenceng banget sama interior gue pake tapi yang namanya dipake karena udah pengen banget udah ke doktrin pengen yang merah merah marun nunggu-nunggu nunggu dapet itu setelah berapa tahun ada juga akhirnya nongol warna merah marun merah marun hitam akhirnya yang dua ya gue lego akhirnya dijual nih gue jual gue duanya udah laku sudah laku wah canggih dan akhirnya dapet nasi hitam full nanti tengahnya marun karena kalau standarnya si setirnya AL86 ini trispok juga tapi agak cedok agak celong karena gue nyari buat starlet memang itu setir paling enak kalau gue bilang agak mundur agak mundur gue juga pakai sih buat di Corolla DX oh iya nah mas Riza sendiri ini terakhir kalian kalau ngomongin touring kalau masih dalam-dalam kota ah biasa buat mas Riza terakhir mas Riza touring ke mana mas? kalau terakhir sih baru kemarin oh baru kemarin ya pekan baru pekan baru yang paling jauh paling jauh tuh pernah ke Brunei ke Brunei teman-teman kalau masih dalam kota biasa masih di Indonesia biasa ke Brunei nah ini mungkin yang teman-teman yang di rumah penasaran mas Riza untuk ngomongin mas Raza touring beda negara apakah kita bawa mobilnya dari Indonesia mas Riza ini perjalanan dari mana? perjalanan dari mana? saya ini start dari Banjarmasin dari Banjarmasin ya Banjarmasin kalau dipetakan Banjarmasin posisi di bawah nih naik ke atas terus ke Entikong dari Entikong itu kan perbatasan dari situ kita ngisi apa sih istilahnya formulir lah nah terus catatan juga kalau yang buat touring-touring keluar nih yang pasti SIM udah pasti SIM-nya harus hidup terus pajak kendaraan juga harus hidup nah itu udah paling ini deh paling penting ya nah nanti baru kita isi formulir untuk pengajuan setelah itu baru keluar tuh Rotex akan berapa lama nanti kita akan masuk jadi memang tetap dengan plat nomor Indonesia keren ke Brunei memang awalnya sebenarnya sih planningnya sampai ke Sabah cuman karena ada sedikit kendala lah sebenarnya sih bukan kendala di kendaraan ya karena kita kan banyak kawan-kawan juga disana kita menginap di kawan di Malaysia di Kuching terus ada temen juga di Brunei itu yang targetnya yang targetnya harusnya beberapa hari jadi molor jadi molor dan akhirnya jadi kita gak meneruskan untuk ke Sabah gitu karena memang kita pulang pun sudah ada planning rencana untuk apa finishnya di Tasik Malaya gitu jadi finish di Tasik Malaya itu acara Gatnas ya Gatnas di CDXC jadi kita pas-pasin nih waktunya berbal banget sih berarti full tuh masih awis dari Brunei balik ke Tasik Malaya langsung turun Jakarta semua kendaraan kita gas lagi ke Tasik Malaya oh ke Jakarta dulu iya wih gokil dari Jakarta gas lagi ke Tasik Malaya dan disana waktunya pas kita sampai besoknya acara Gatnas gile tuh ya gak touring sampai Brunei jadi kalau Aak sombong ngomongin masalah mobil dibawa ke Bali putus ke Brunei iya gak nah kita balik lagi nih mas ngomongin masalah si interior tadi kan tadi mas Riza ngomong kalau internurnya standar OEM memang bawaan dari mobilnya dengan si Zenki nya ini iya kan si merah marun ini ngomongin tadi setir kalau ngomongin pernah pernik lain di dalam interior apa aja mas yang jadi ganti atau mas perbaharui perbaharui justru ini saya yang pernah ganti cuma door trim ya tapi balik lagi ke aslinya sih dulu juga dapetnya sebenarnya asli belum di retrim karena memang sudah gak enak diliatnya coba hunting-hunting kan di negara tetangga terus dapet hanya itu aja sih dia sama karpet iya karpet karpet juga ini salah satu pas tadi gue buka pintunya mas Riza wah mas Riza dapet karpet dari mana karpetnya ini kotak-kotak temen-temen jadi gue sempet ngeliat juga ya karena idola gue itu ada ke Iji Sucia di mobil ke Iji Sucia terpake karpet dengan motif yang sama tapi kalau dia kalau gak salah warnanya hijau hijau kotak-kotak gitu mas Riza ini warnanya merah marun kotak-kotak yang sesuai sama interior dapetnya di negara tetangga juga ya man iya kebetulan ada temen kan memang suka biasa bolak-balik Thailand waktu itu sempet nawarin juga tapi warnanya kan gak serg waktu itu kalau gak salah warna abu-abu hitam terus saya minta cariin deh sama dia tolong deh tolong cariin yang memang mirip-mirip dengan interior ini warna merah hitam terus akhirnya info-info ah gak dapet canggih cakup banget lagi soalnya emang bener di Thailand karena beberapa kali itu gue ngeliat juga temen-temen ada mobil di Thailand yang memang interiornya karpetnya kayak gini waktu itu gue sempet ngeliat ada ST low warna biru buka pintu interiornya kayak gini kotak-kotaknya biru hitam ya bener terus ada mobilnya kuning internetnya kuning karpetnya kuning hitam aduh ini gurih banget pas tadi ngeliat gue wah ini dia nih karpetnya nih ternyata beli di Thailand temen-temen kan ngeliat kayak gitu tapi untuk ngomongin masalah kayak cluster itu normal semua alhamdulillah normal dan ada yang paling gue suka dari interior dari semuanya itu tipnya ya gue tuh yang gak nyangka waktu gue dapet ini mobil itu masih nempel tip aslinya dia original dan masih berfungsi secara normal masih berfungsi gila susah sih ya lumayan lumayan lama soalnya ya model tahun 1986 dengan teknologinya dan gue sukanya tuh jadi si tipnya kan konsolnya modelnya gak kotak dia oke agak miring jadi memang tipnya itu miring dia kalau kita ganti model kotak akan ada space-nya akan ada space iya oooh iya 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 jadi memang udah proporsionalnya si head unit itu ya iya bener karena head unit ya bener-bener karena head unit tuh pasti keluarnya akan kotak iya iya kan karena untuk universal sih sebenernya iya bener tidak disesuaikan dengan mobil-mobil yang lain iya tapi kalau head unit ini memang dibikin untuk dashboard itu iya bener jadi menyesuaikan bentuknya menyesuaikan bentuknya oh yang tadi sih gue ngasih itu ada bias plastik ya kan mirip lah kayak mobil inisial biarpun gak ada airnya temen-temen mungkin kopi mungkin kalau masih sekali turi set minum kopi dari plastik itu tapi kalau tumpah agak lengket jadinya ya gak rupi nah sekarang kalau mobil ini kan tadi mas DX ngomong cerita sampai ke Brunei dan mobil ini sendiri sebelum dibangun pun masih udah pake-pake kemana-mana ya mas ya udah ke Semarang ke Solo terus mana ya paling Serang itu aja sih hmm kalau untuk mobil ini sendiri kan terakhir ada pertanyaan juga mas touring terakhir tuh yang mas ke Pekanbaru iya nanya mas pake ini tadi temen kan enggak pake DX kenapa mas gak pake ini eh soalnya baru jadi hahaha masih sayang ya mas ya masih sayang tapi rencananya akan dipake yah akan dipake soalnya kalau ngeliat ya mas Riza nih eee temen-temen mas Riza kayaknya udah suka banget dengan jalan jauh ya mas iya bener memang mobil disiapkan untuk ready untuk jalan jauh proper untuk jalan jauh iya kayaknya dengan mobil seperti ini menuju perjalan jauh kayaknya indah banget ya indah indah banget ya apa mau gabung? waduh mas kayaknya belum kuat mental mas kayaknya kalau bergabung kemana kita ke Brunei waduh karena kemarin kebetulan diajak ke Bali kayak pandem kan nampot free flow emang udah berkali-kali sih ceritasi diajak ke Bali pake nampot free flow akhirnya kalau dengan ngeliat mobil yang lainnya CC CC nya gede top speed apa untuk speed konstannya bisa sampai 140 kalau kita pake pandem gigi 5 RPM 3000 lari 900 kalau 140 mungkin RPM nya di 6000 5500 mungkin kayaknya kan sampai Bali pertama kita datang bukan kota mas ke dokter THT muda muda susah banget tuh kenyang ngomongnya iya ini gak usahin ngerap apaan saking kencangnya suaranya jadi kalo ngeliat kayak gini pengen banget mas pengen banget gitu soalnya kan kita ngomongin masalah mobil dipake emang untuk dinikmati ya bener betern gak sih mas saat kita berkendara dengan mobil itu memang akan ada pengalaman-pengalaman yang sangat amat menarik ya bener dengan pengalaman mas yang udah touring sampe Brunei udah jalan-jalan mobil ini sampe solo dan kemana-mana apa mas pengalaman yang mungkin temen-temen dirumah ada yang curious atau penasaran dengan kenapa sih suka bawa mobil jauh-jauh gitu apa sih mas pengalaman yang menurut mas jadi kayak kan banyak banget orang kayak gue ketagihan banget nih touring jalan-jalan naik mobil ya yang gue rasain sih touring jarak jauh ya yang pasti banyak temen banyak saudara di jalan tuh banyak banget bener-bener apalagi ya banyak hal-hal yang di luar dugaan ya waktu kita touring tuh banyak yang mantau tuh di sosial media macam gue perjalanan ke Malaysia gue pada gak ngomong nih gue mau ke Malaysia cuman dia mantau karena kita mau kesana akhirnya kita dihubungi nih sama mereka dihubungi sampai Malaysia kita dijamu gitu juga dari Malaysia waktu perjalanan gue ke Brunei sama gitu juga di jalan nih kita sudah ditelfon ditanya mau kemana sampai akhirnya ditawarkan untuk menginap disana iya 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 jadi ya Alhamdulillah sampai sekarang dengan gitu tuh banyak temen gak cuma di Indonesia aja sih gitu sampai di Malaysia di Brunei gue juga makasih buat temen-temen di Malaysia Brunei yang kemarin udah ngejamu yang udah ngasih tempat gue istirahat disana keren banget loh berarti berarti mereka memang sangat menghargai juga ya mas ya untuk hal-hal kayak gitu mungkin mereka mas di anggapnya tamu nih ya bener jadi mereka sebagai tuan rumah ya kalo bisa men treat sebaik mungkin ya ya bener jadi bener sih banyak temen-temen jadi banyak saudara itu sih yang jadikan nilai plus saat kita jalan-jalan mas ya apalagi kebersamaan mungkin dengan orang-orang yang jalan bareng iya bonnya jadi lebih kuat kali mas ya iya bener iya 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 sama nih yang menarik nih temen-temen nih mas Riza kan tadi gue udah ngobrol tadi mas Riza gua sempet ngeliat mas Riza itu anaknya bawa mobil padahal anaknya perempuan bawa mobil kayak ini yang gue bilang tinggah banget nah ini ada cerita lucu nih sebenernya mas Riza ya dengan si anaknya mas Riza ini malah lebih suka sama mobil Eropa ya mas Riza ya iya kalo gue susah nih mau di belokin ke Jepang susah sementar-sementar Eropa sementar Eropa gitu gua juga gak ngerti tapi udah nganterin pake mobil ini dong mas ke sekolah iya sesekali ya waduh gile itu sih waduh udah gak bisa dijelaskan karena itu salah satu impian gue juga mas untuk nganterin anak gue dengan mobil yang gue suka yang gue pengen saat mungkin temen-temennya anak mas ini udah pada ngerti dong si otomotif udah ngerti pakempangan otomotif iya bener semua segala macem gitu saat mas bawa ini cerita yang paling lucu apa mas? cerita yang paling lucu hmmm jadi waktu itu gue pernah nganter iya kan ada di jemput memang sih gak di dalam sekolah jadi dijemputnya di salah satu tempat lah di tempat futsal memang biasanya ngumpul dulu dia tuh karena ada cafe kan disitu ngumpul dulu nah karena anak gue kan gak tau nih gue jemput pake mobil ini mobil putih nah oke dari jauh gue udah ngedeket udah mulai tuh temen-temen yang pada ngeliat pada berdiri kan wih wih waduh kata gue kenapa nih gitu kan ya 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 akhirnya udah gue muntur balik anak-anak masuk diteriakin tuh sama anak-anak Om, lampunya buka dong, dia bilang gitu kan, gue buka, dia pada teriak, yeaaah, sampai akhirnya gue tutup lagi, minta lagi dia, om, buka lagi om, teriak lagi, yeaaah, gue jadi kayak main, tapi seru juga sih, iyalah, itu satu kebanggaan sendiri, ya bener-bener, ngeliat sih, berarti kan dia omongin, gue jamin tuh mas, saat dia itu, gila ngomongin bapak lu keren banget, gitu, gue jamin, gue kalo jadi temen anak, misalkan ngomong kayak gini, gila ngomongin bapak lu keren banget, sumpah, gitu, dan yang tadinya ngomongin Eropa, soalnya kan cerita nih, pengennya E36, E46, atau E30, bener-bener, mungkin karena, di anak-anak muda zaman sekarang, yang deket kan, olahraganya drifting, ya bener, betul gak sih mas, mungkin itu salah satu starter pack, ya, salah satunya itu sih, Saat ketemu ini, ini mbahnya lagi, yang dateng, ya kan, yang mulai drifting, ya ini mobilnya, ya kan, pas dateng E36, waduh, nih bener, ini si dewanya, ya pas dateng, bener, soalnya kan, ngomongin masalah drifting, ya, taunya, digemarinya, saat si film inisial di, ya, bener, awalnya inisial di, ya, bener, si Kei Chi Sucia, yang dibilang, drifting-nya juga beli ini, Jadi, saat ngomongin starter packnya E36, saat ngeliatin, ya itu rajanya, gitu, dewanya udah pake ini, king-nya aja pake ini, ya, mungkin aja-jauh-jauh di mobil drifting, ya kan, tapi kalo anak mau latihan drifting pake mobil ini, agak berat ya mas saya? Enggak, enggak, langsung, enggak, mending ambilnya E36 aja udah selesai, ya, bener, Dibandingin latihan pake ini, katanya, waduh, berat sih katanya, latihan pake ini, nah mas tadi kita ngomongin, udah ngomongin masalah interior, ngomongin masalah body, gitu, ini ngomong masalah mesin, ya mas, kan kalo ngomongin masalah mesin, tadi mas ngomong, mobil ini masih seperti original, ya, bawaan aslinya, ya kan, masih van yang pake Fisco, ya, Tadi mas ngomong, saat mas dapet si mesin ini, kan mas cerita, umbes tuh, kopling-nya, ya kan mas, akhirnya, ini mesin dibiarin as it, maksudnya dibetulin kemarin kopling-nya itu masalahnya apa, atau dibiarin internal seperti ini, atau mas refresh? Oh, pasti sih saya refresh? Semuanya? Enggak, waktu pertama dateng, enggak saya papain, cuma benerin kopling, sama ada sedikit kendala kemarin kan diecu, udah itu saya pake harian, udah Oke, saat mas bangun, total bangun juga nih mesinnya Baru, ya, setelah itu baru saya refresh semua Nah, ngomongin masalah engine-nya, kan tadi kita udah bahas mas, untuk si 4 AG ini, ada yang familiar di dalam Indonesianya sendiri, yaitu bawaan dari TwinCam GTI TwinCam GTI Kalau ngomongin masalah spare parts, substitusinya bisa dari mana mas? Yang udah sih, gue pernah kemarin beli untuk plat kopling sama mataharinya ini ya, gue kira sama aja, gue udah beli, pas dipasang ternyata beda Oke Jadi ini persamaannya plat kopling, kalau gue liat ini dengan Charmin Oh Charmin malah? Iya Charmin standar? Charmin standar, plat kopling-nya, mataharinya juga Oke Nah, kalau ngomongin masalah engine-nya sendiri, si piston-nya, si ring-nya Oh, kalau piston sama? Sama Mirip Jadi, small port sama big port ini bedanya di intake atau di mana? Waduh, kalau itu saya kurang begitu ngerti ya, cuma hanya istilah-istilah mungkin yang lebih ngerti mekanik kali ya Kalau gue cuma sebagai penikmat, suruh beli, ini ya beli itu, ketika beli kadang ya salah Ya, tapi untuk piston gitu sama ya mas, berarti? Ya, berarti Berarti untuk mesin sendiri, mas dapetnya di Indonesia atau di negara tetangga? Untuk apanya? Si daleman engine Di sini semua, banyak Di sini semua? Ya, banyak Oh, kalau tadi kopling kan udah pasti di sini, karena si mobilnya banyak di sini, nih si Charmin Kalau misalnya mesin, berarti pakai si 4 AG itu ya mas ya? Ya Berarti sama dalamnya ya? Sama Mirip Jadi ini paling yang saya ganti, kemarin memang nyari kabel busi original susah, yang benar-benar asli OM nya Akhirnya ini saya ganti, pakai ya mau nggak mau, pakai yang merek TRD itu Oh iya, gantinya pakai mereknya TRD sih ya, nggak salah juga sih ya Karena memang susah itu Ya benar Pengennya sih hitam gitu Benar, pengennya hitam Pengennya hitam, tapi karena susah Pas upgrade langsung TRD, karena kan ada NGK, nggak ya pakai TRD aja langsung cocok ya, nggak Benar sih emang, jadi langsung gantinya TRD maksudnya Iya Karena memang dia tuh kepala, kepala untuk ke Delco nya tuh beda dengan yang TwinCam GTI Oh gitu, makanya kalau, mungkin kalau itu sama dengan TwinCam GTI, saya mungkin cari OM nya TwinCam GTI gitu kan Karena memang nyari yang OM nya dia agak susah, akhirnya ya udah Ini juga bisa sih sebenarnya pakai kabel busi Honda Hah? Honda bisa Kabel busi Honda apa Mas? Honda Grand Civic Sama? Sama, cuma memang beda panjangnya sedikit, jadi kalau dipasang di, apa namanya? Di head, agak ngongkong sedikit, cuma berapa cm doang Oh si ininya, si atasnya Iya Oh malah Emang udah cocok tuh, ada hubungannya sama Honda? Kabel busi Grand Civic Jadi, buat temen-temen yang punya i86 Bisa pakai kabel businya Grand Civic, yang lainnya beda Kabel businya doang ya kan, sama kayak Grand Civic Berarti ada hubungannya sama Honda, berarti emang nggak jauh-jauh sama Honda Tapi ini sih, impian gue sih Bener, gue janji nih, gue ngomong nih sekarang nih Honda gue boleh tuker remoto Toyota i86 Amin Badai Oh biasa nih Nah, berarti engine-nya semuanya standar ya mas ya? Standar semua Kalau exhaust? Oh iya, ini exhaust kemarin memang gue dapetnya udah, apa namanya sih, udah ganti pakai header ya Cuma memang dari semua restore ini yang belum dikerjain, memang bagian exhaust Rencananya memang mau ganti stainless sekali biar rapih lah Oh gitu Ini header-nya sekarang pakai custom Pakai custom Oke Oh standar sih, tambah gurunya mas ya Ya, lebih garing Nah, dengan ee... Kalau gue ngomongin masalah mesin Eee... suara Eee... yang paling mirip dengan suara dari mesin Honda Ya, ini mobilnya Ya, ini mobilnya Dengan carikan Kuuuuh gitu Dan ini, gue kalau bisa dengerin suara nih Kuuuuh Ah, Pat Hage Ya Suaranya tuh khas banget mobil ini Ngoroknya khas Ngoroknya khas banget Memang tidak se-ngorok Honda Tapi Honda kalau pakai open air Suaranya mirip kayak gini Tapi tetep lebih Ngoknya lebih Iya, betar Dia ngoknya tuh Ngoknya tuh Ngoknya sih suara ngoknya tuh Makanya di film initial D kan yang paling Suaranya paling khas ya Ya Masih gas-gas mobil ini Ya kan Kukup, kukup gitu Ngoroknya enak Ngoroknya tuh Aduh Nernyata gue kalau udah bayangnya gitu Mantep Cuman jangan salah Ini mobil ada yang Eee... Kalau gue pribadi sih Sebenernya Agak kurang Cocok ya Kurang enak dipakai Kenapa? Belom power steering Oh Aduh Iya, iya Haa Jadi ini kemarin sempet ngobrol-ngobrol juga nih Sama orang bengkel Gimana caranya pasang power steering Tapi gak keliatan Gitu kan EPS? Akhirnya ya itu Mungkin nanti Upgrade EPS Kayaknya Sangat Ini sebenernya balik lagi ke Kenyamanan berkendara Ya bener Ya gak sih Ya udah kalau ngomongin masalah Memang di tahunnya Memang gak ada Ya Tapi mobilnya akhirnya Kurang bisa dinikmatin Secara maksimal Ya gak sih mas Ya bener Jadi Ya itu tadi temen-temen Kalau ngomongin masalah konsep Kalau lo Bikinnya untuk menyempurnakan sesuatu hal Sah-sah aja Iya gak sih mas Ya bener Kalau ngomongin masalah Katalog Ya memang asli mobilnya tidak ada power steering Karena di tahun segitu ya mas Ya kan Memang di base modelnya tidak ada Tapi ya balik lagi Lo harus bisa ngelihat secara Saat ininya Ya Di tengah Untuk parkir Untuk parkir terutama Waduh Itu sih musiknya Oh Musik gitu-gitu Mobilnya gak sih mas Biar renteng gitu Kalau udah pakai power steering kan Lebih nyaman Lebih nyaman lah Lebih kesitu Ya mas ya Ya Ngomongin kita engine udah Body udah Cerita dari mobil ini dari awal udah Nah yang sekarang kaki-kaki ini mas Ngomongin mas kaki-kaki Si Pertama kita tanya shock breakernya dulu Shock breakernya udah diganti atau gimana? Pakai apa shock breakernya? Percaya gak percaya ya? Gue dapat ini kakinya baru original Dari sana? Gue dapet disini Gak sengaja Oh mas dapet semuanya baru? Iya Shock breakernya semua baru Untuk AE86 Untuk AE86 Sama springnya? Enggak springnya Hanya shock breakernya saja Hanya shock breakernya doang Iya Jadi kan modelnya dia Complete ya Dengan apa namanya Asnya As rodanya Jadi waktu itu gak sengaja Awalnya mau beli untuk Coro DX Oke Coro DX Terus main lah ke salah satu temen lah gitu kan Biasa Dia nyetok-nyetok barang-barang tua Dilihat Kok ini beda Terus ada Apa namanya Kayak kode lah Ada kode Saya baca Kok ini AE tulisannya Akhirnya saya coba kesini Sama Persis Waduh Oke Jadi memang ini mobil Bisa dibilang Saya sih Lebih kebalik ke original ya Gak ada yang di Macem-macemin banget gitu Untuk kaki-kaki juga akhirnya mas Dapet shock breaker Original Dalam keadaan brand new Brand new Wih gila Guri Berarti bisa merasakan Mobil ini bantingannya ya Kayak baru saat itu ya mas Standarnya dia gitu Standarnya dia gitu Iya bener-bener Nah kalau untuk velg nih Ini kan velg Wah ini banget sih Iconic banget sih mobil ini RS Watanabe RS Watanabe Ini ring berapa mas Riza? Ini pun Gue niru Dari Katalognya ya Di Apa Filmnya Yang saya tahu Dia tuh pake ring 14 Lebarnya belang Oke 6,5-7 6,5-7 Iya Jadi depan saya pake 6,5 Belakangnya 7 Gitu Oke Untuk bannya sendiri Ukurannya berapa nih? Ini kalau nggak salah 1,8,5,60 ya Rata? Rata 6,5-7 Ini gerak mobil pada belakang Jadi makanya Dilebarin di belakang Oh setnya juga belang nih mas ya? Waduh Gue sih lupa ya Bentuknya sih Kalau bentuk lipsnya beda Celongannya sih Celongannya beda Celongannya beda Wah pantas ya Bedirinya langsung enak banget Ini tanpa spacer dan tanpa apa-apa Tanpa spacer Langsung bedirinya enak ya Bener-bener speknya Dari sana sih Jadi Ya udah pasti begini gitu Bentuknya Iya 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 Berarti ini standar semua Kaki-kaki Standar semua Nggak ada yang diapa-apain Pendeknya segini mas Standarnya Sebenarnya lebih tinggi Cuman Karena dilihatnya kurang enak ya Bener-bener Kurang enak Terus gue pendekin lah sedikit Ya memang Ya itu Balik lagi gue niru Memang Yang di filmnya tuh Dia kan di filmnya Nggak terlalu tinggi juga kan Betul-betul Cuman Pendek nanggung lah Pendek sopan gitu Pendek dewasa Iya Segini Ini dipotong atau gimana? Dipotong ini Potong Pernya dipotong Mau nggak mau deh Ngalahin deh Pernya dipotong Ya penampakannya pun Lebih enak lah Lebih pantas Iya Nah Ngomong kaki-kaki udah Tadi kan bodi Kita udah ngobrolin Masalah si Dapet paksa dari mana Segala macem Nah Tadi kan Mas ngobrol masalah poklem depan Nah poklem depannya ini yang kuning ini Pake punya apa mas? Ini gue pake hella Hella? Iya Oke Nah ini nih satu yang Memang gue sampe sekarang Belum dapet Yang sesuai dengan Di filmnya ya Memang agak susah juga tuh barang Susah dan Waktu balik lagi Mahal banget Jadi ada dua Ada dua pendapat nih Maksudnya yang orang-orang Biasa gue suka Ngobrol-ngobrol lah gitu Di sana Kalau sesuai filmnya itu Dia pake PIA Modelnya Oh PIA A Wah Model PIA A Terus ada juga yang model CB CB ya Iya Dan CB nya pun Ada tipenya Jadi memang Disini banyak yang jual Tapi belakangnya Krum Oke Nah yang disana tuh Kebanyakan yang hitam Belakang hitam Seperti nama bumper ya Ya Gitu Jadi ini harusnya Memang aslinya tuh Pake PIA Kalau itu Mungkin lebih ke ini ya Selera ya Oh oke Lebih ke selera Kalau gue sih Karena memang Belum nemu Yang mirip-mirip aja dulu Bener ini juga saksa aja sih Iya Sebenernya kalau ngomongin masalah saksa Karena ya Mas juga jarang sih Ketemu di jalan ya Dengan lebih seperti ini Jadi kalau gak ngomong Ya udah pas Udah kayak gini Udah cocok gitu loh Iya gak cuman Nah ini temen-temen nih sebenernya Ada barang yang ajaib Saat mas Riza Ngerestore body Bener ya mas ya Iya Ada dua barang sebenernya yang ajaib Apa aja tuh mas Riza Yang paling susah Yang paling susah tuh Moodflap Sama getah pisang Getah pisang itu Kalau bahasa Malaysia getah pisang ya Kalau di Indonesia tuh inner fender Inner fender Jadi kalau bilang Oh getah pisang susah gak Bukan getah pisang yang kalian bener dari pisang Yang jadinya lengket doang Enggak Ini inner fender Inner fender Air 86 Iya Kalau mudflap ataupun kepet Yang bisa orang ngomong disini Kenapa susah mas Ini baru ya ngomongin baru Atau ngomongin second yang susah Secondnya juga jarang Secondnya juga jarang Iya Soalnya biasanya kalau kita lihat di iklan Baru berapa menit ilang Berapa menit ilang Memang banyak yang cari sih Gitu Nah ngomongin masalah jarang Berarti Jarang barangnya Harganya fantastis Harganya fantastis Berapa mas kalau mudflap untuk Kalau bekas itu untuk depan aja ya Sekitar 3-4 juta Depan doang Depan doang Iya Depan belakang bekas Bisa 8-10 Waduh Mudflap ya temen-temen yang second Kalau barunya Baru sih Gue pernah lihat ya Di salah satu iklan gitu di ebay Sampai kepala dua Wow Nah masih dapetnya Bagus second Second Kebetulan second Masih bagus sih mas ya Masih bagus Masih lumayan Masih bagus banget Jadi kalau misalnya yang A86 yang diseret-seret kepetnya agak sayang berarti ya Iya Makanya jangan terlalu pendek Jangan terlalu pendek Bener 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 Makan umur kali mas ya Iya Memang kemarin Ini sebelumnya kan karenin Levin Waktu Levin masih bagus dia Cuman dia posisinya kalau dipakai punya Levin gak pas Oh iya fendernya beda Fendernya beda Oke Mas beli lagi nih buat Trueno Buat Trueno Iya Kalau ngomongin dapetnya dimana mas dapetnya Biasanya sih dari negeri tetangga ya Malaysia ya Ini kalau ngomongin masalah Karena barangnya udah jarang Kalau tadi kan mas kepet udah ngejelasin harganya Kalau si getah pisang ngatornya InnoFinder ini Diangka berapa mas untuk A86? Bisa sampai 3-4 jutaan Baru? Bekas Wow Baru udah gak ada dia Saya gak pernah nemu InnoFinder depan doang dong mas? Iya Wow Baru gue gak pernah liat ya iklannya Wow Iya 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 Jadi kalau kalian ngeliat ada InnoFinder A86 Alias getah pisang boleh dibeli Karena jarang banget Yang nyari masih banyak dong mas? Iya apa? Yang nyari Banyak Kalau kita masuk forum tuh Barang-barang tertentu yang memang jarang tuh Cepet banget ilangnya Iya baru mau nawar kayaknya udah ilang Wah udah ilang gitu ya maksudnya Udah komennya banyak tuh ya Iya Gak pake komen Iya langsung japri Langsung japri langsung bayar Jadi komen masih ada Masih ada Masih ada doang Ya kan Masih ada Gone Ilang kan Berarti salah satu yang ajaib dari mobil ini adalah Yang dibilang Maksudnya terlihat simple Simple Iya kan Terlihat yang menjadi pelengkap Pelengkap Itu bagian yang paling susah Memang paling terakhir tuh kemarin yang susah dapet ya ini Mudflab Mudflab Iya Paling terakhir dapet ya mas? Iya susah Ini kan karena gini Kalau versi I86 Levin Dia itu kan ada sideskirt bawaan OM nya bawaan OM dari sideskirt dia tidak pakai tidak pakai mudflab karena ini kan kita versinya Trueno, Trueno tidak pakai sideskirt, akhirnya digantikan dengan mudflab ini iya iya berarti memang hanya cocok di Trueno dan yang bikin susah lagi versi Zenki dan Koki beda si mudflab nya? iya terutama belakang lebih apa mas? lebih pendek? lebih panjang? tekukan bempernya beda oh oke sinat atasnya berarti bedanya mas ya? benar gila ya berarti benar-benar sangat detail ya mas ya maksudnya kalau mau nyari ya bempernya apa kempetnya masih pakai nih karena memang ada perubahan dari bempernya ya mas ya? kalau depannya sama? sama Koki Zenki sama? sama beda di belakang doang beda di belakang tapi kalau untuk panjang sama sama tapi tekukan yang nempel di tekukan di bempernya beda yang beda iya buh gogit gitu teman-teman jadi salah satu yang paling susah adalah si makrep dan si inner fender dari AE86 Trueno Zenki bener ya mas ya? iya kaget nah sama bocoran satu lagi ini kan mobil udah di kupas semuanya nih sebenernya bocoran satu lagi itu mas Riza lagi bikin satu lagi tapi dalam bentuk bodi yang lain bener ya mas Riza ya? iya jadi buat teman-teman yang penasaran langsung follow instagramnya buat ngelain net proses dari si mobil satunya lagi karena kalau cluenya mukanya akan beda ya mas ya? iya mas Riza udah bangun dua teman-teman gue satu belum damet ini apresnya udah bangun dua buat jadi bersanding gitu sebenernya sih lebih ke pengen bikin yang urak-urakan satu iya iya karena pasti akan ada gatelnya iya pasti pasti ada memang sebenernya sih ada ini juga sih gue jujur juga nih gue pake ginian nih kadang anak suka ngajak ya nonton drifting gitu kan kita dateng pake mobil gini ke tempat drifting cuma nonton doang kayaknya gimana gitu kan pengen banget nyobain gitu kan pengen banget nyobain tapi aduh sayang sayang gitu kan waduh stone chip waduh 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 waduhnya ya mas ya iya 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 nanti mungkin nantilah udah setelah setahun udah udah puas pake ya mau di macem-macem boleh lah sekarang sih di di MNMN dulu lah di MNMN bener bener di MNMN disayang-sayang disayang-sayang dulu nah ini pertanyaan terakhir mungkin ya ini kan mas Riza sudah sampai tahap ini terus ngomongin masalah mas Riza bangun yang satu lagi kalau ngomongin masalah mobil yang ini tadi kan mas Riza mungkin setelah setahun pake boleh kalian dicak-cak kira-kira mau diapain sih mas nextnya mobil ini sebenarnya sih kalau nextnya ya barang-barang juga udah dikumpulin juga sih waduh kalau untuk untuk part mesin ya paling naik 4 throttle wah 4 throttle 7 AG paling waduh standar ya kalau ngeliat kayak gitu wah suaranya lebih indah lagi sih indah banget kalau ngomongin masalah 7 AG di luar kalau gue gak salah dengar temen-temen namanya special engine bener ya mas ya bawahnya pake Corla 1800 ya bener dan headnya mau pake apa mas tetep pake ini tetep pake ini iya ini special engine loh bawahnya 7A jadi display sebenarnya naik jadi 1800 ya mas ya bener harusnya 1600 sebenarnya dengan 4 throttle 4 throttle ini ngoroknya lebih pang suaranya iya waduh 4 throttle itu salah satu impian juga sih mas gue karena untuk 4 throttle nya karena menurut gue pribadi nih mas nih iya dengan mesin yang kalau base series kan ngadep ke belakang tuh mas iya ke firewall kalau kak kan udah banyak tuh tapi ngadepnya depan iya ngadep depan kalau ngadep belakang kayaknya lebih deket gitu suara 4 throttle nya lebih deket ke bukanya lebih deket ke bukanya kan buk buk gitu kalau ini kan kesamping nih mas ya iya bener aduh kalau ngeliat punyanya jauh mat pake 4 throttle digasel di dalam mas gue nyobain mobil itu enak ya suaranya gila gila sih suara ngoroknya itu tuh mas yang bikin jadi ketagihan iya dengan mobil ini 7 AG penampakan tetap seperti ini tetap ini waduh berarti stage 2 nya tuh mas ya kalau di inisial D ya iya bener kamu sih nitam kamu sih nitam wah gokil itu juga banyak yang sebenernya kan kalau di inisial D nya sendiri bukan karbon temen temen bener ya gue sih gak terlalu perhatiin ya kayaknya sih cuma sticker doang iya di cat hitam iya di cat hitam dengan mesin udah kalau di stage 2 nya silper top silper top kalau ngeliat dari ininya sih dari apa yang film benernya bukan yang anime nya anime nya kayaknya cat nya hitam gitu kalau di film itu wah gila dengan mobil ini stage 2 sih iiii gurih banget ya berarti ditunggu ya mas Riza ya untuk update nya udah kemudahan ya kan kalau gak ada halangan insya Allah wah cakep banget nih jadi gimana temen temen gue sih ngobrol ini sih gue sangat berbahagia juga bisa ngobrol ngobrol sama mas Riza bisa tau sejarah dari mobil ini yang tadinya gue cuman ngeliat di instagram wah gila nih restore nya sih top nih ngeliat ngeliat di instagram akhirnya tapi gue yakin sih tahun depan gue kopdar sama dia dia udah pake juga amin 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 tahun depan bentar lagi loh iya udah bentar lagi ya kan nah di tahun depan ini mudah-mudahan kita akan ada edit showcase 2023 mas Riza siap dan mudah-mudahan juga kita bisa ada slot untuk mas Riza parkir jadi buat temen-temen yang dateng nanti atau yang penasaran dateng itu nanti kita akan ada di Februari insya Allah tahun 2023 insya Allah juga tanggalnya di 45 itu sabtu minggu kita ada acara di ICEBSD Elite showcase 2023 karena memang kita sudah vakum dari 2019 mas oh 2019 karena memang kemarin pandemi pandemi kita gak mau bikin event yang gak tau sih kalau gue pribadi mas kalau event online itu berasanya kurang greget pengennya event offline jadi orang bisa langsung ngeliat secara langsung ya bener kalau ngomongin masalah youtube ataupun video ya mobilnya gak bisa ngeliat langsung gitu ini kalau temen-temen liat langsung jauh berbeda sih takjub sih pas ngeliat langsung eksekusinya sih jadi mudah-mudahan mobil ini bisa manjang dari showcase 2023 dan temen-temen bisa liat langsung dengan mobil mas Riza karena kebetulan mas Riza juga deket rumahnya man deket? iya bener jadi mungkin nanti kita akan kasih spot untuk ngoboda mas Riza buat mejeng di ICEBSD terimakasih banyak terimakasih terimakasih banyak mas Riza jadi buat temen-temen yang lagi nonton nih jangan lupa ditandain kalendernya 4 sampai 5 februari 2023 kita akan ada di showcase di hall 910 ICEBSD gitu buat temen-temen yang nonton juga terimakasih udah nonton dan jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share dan komen buat temen-temen yang mau nanya mau ngasih masukan mau ngasih improve buat youtube kita silahkan aja tulis di komen nanti kita akan bales satu-satu buat yang mau nanya mobil ini mudah-mudahan juga kita gak bisa bagi jawab langsung komen aja terus sama temen-temen juga yang lagi nyari baju atau pencang merchandise terbaru dari official dari Jelit Indonesia yaitu Jelit Brand bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee nya Jelit Indonesia terimakasih banyak mas Riza sekali lagi saya juga terimakasih banyak sukses terus untuk semua proyeknya mas Riza mudah-mudahan diperlancar semuanya jadi yang satu lagi Riza cepet jadi jadi mas Riza bisa menyalurkan ugal-ugalannya kalau bilang itu gatel-gatelnya sama proyek yang ini nih mudah-mudahan lancar amin amin terimakasih temen-temen yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya dadah pada akhir kan sudah selanjutnya hubungi berik yang baik terimakasih yang kedua jalan sub indo by broth3rmax